Kamboja secara perlahan-lahan memiliki target yang sangat jelas Yang muaranya di tahun 2030 Oke guys ulang coba-coba Ya teman-teman kita bahas Bali United yang tampil di AFC Cup Tapi dihajar oleh wakil dari Liga Kamboja Yaitu Vizha FC Secara konotasi pengucapan nama klubnya seperti itu ya teman-teman Gak usah komen-komen yang salah pengucapan klubnya dan lain sebagainya Kita bicara substansinya Kalau misalnya salah-salah pengucapan nama ataupun klub Ya wajar kan apalagi bukan tim ataupun yang berasal dari Indonesia Oke Bali United mencetak gol terlebih dahulu lewat Irfan Jaya di menit 9 Kemudian dibalas oleh Vizha FC oleh Faulo Victor di menit 17 Kemudian melakukan comeback oleh Auk Sopan di menit 45 Kemudian dihajar lagi oleh Li Zhaigun di menit 55 Kemudian Faulo Victor mencetak gol menit 63 Privat Barga memperkecil menit 85 Tetapi dihajar lagi oleh Vizha FC ataupun Vizhaka FC di menit 88 oleh Auk Sopan Jadi banyak banget yang bertanya nih Ataupun meremehkan Liga Kamboja ataupun wakil Kamboja yang melawan Bali United ini Kok bisa ya? Seperti itu Bali United diajar Dan bahkan beberapa kali komentator dari RCTI tanpa mengurangi rasa hormat Bong Hadi Ahai Gunawan teman-teman Selalu mengatakan Bukan selalu sih Beberapa momentum mengatakan Wah ini sesuatu yang cukup aneh ketika tim dari Kamboja Mendominasi ketika menghadapi tim asal Indonesia Dan di luar kebiasaan Nah mungkin pada momen tersebut Bong Hadi Ahai Gunawan sudah meriset Aku selalu berpikiran positif saja Tetapi tidak menyampaikan hal tersebut For your information teman-teman Liga Kamboja sekarang ini sebenarnya sudah aku bahas pada saat Beberapa waktu yang lalu ketika Indonesia tampil di SEA Games Liga Kamboja sekarang sedang mengalami proses untuk memperbaiki Liga Kamboja itu sendiri Yang pertama apa yang mereka lakukan sebelum melakukan pembinaan Sebelum memperbaiki pengelolaan Mereka cari dulu yang mengelola itu Harus memang benar-benar berkompeten Lalu mereka carilah di awal Bukan mereka cari Lalu mereka rekrutlah di awal tahun 2022 Yaitu kurang lebih ya Satoshi Shaito Asal Jepang Dia ini merupakan seorang marketer Yang memiliki jam terbang yang sangat luar biasa di dunia sepak bola Pernah di AFC Pernah di FIFA Pernah di Barcelona Kemudian menjadi project leader cabang sepak bola Olimpiade 2020 yang diadakan di tahun 2021 Nah yang paling pentingnya teman-teman Dia ini Satoshi Shaito ini merupakan mentor dari salah satu orang yang membangun Ataupun founder yang membangun Liga Jepang di tahun 1993 Yang sekarang kita ketahui Liga Jepang prosesnya sangat pesat Hal itulah yang ingin diadopsi Yang ingin diadaptasi oleh Kamboja Untuk apa? Untuk merekrut Satoshi Shaito Satoshi Shaito bisa menelurkan, menanamkan apa yang sudah mentornya tanam untuk Liga Jepang Suka tidak suka Liga Jepang menjadi salah satu Liga yang sangat berkompetensi ya di Asia Nah salah satu yang paling penting Bagaimana Satoshi Shaito ini memperbaiki Liga Kamboja itu sendiri Yaitu dengan mempersingkat Ataupun memotong klub Liga Profesionalnya hanya dengan 8 klub Sisa 7 atau 8 klub lagi Mereka letak di Liga Kasta di bawah Kamboja Premier League Nah artinya 8 klub ini Klub yang memang benar-benar profesional Termasuk yang menghadapi Bali United ini tadi Visaka FC ataupun Visha FC teman-teman Nah jadi secara verifikasi tim-tim ini sudah memenuhi Yang ingin disasar oleh Satoshi Shaito Agar Liga Kamboja ini menjadi Liga yang terbaik di regional Asia Tenggara Bahkan kalau misalnya hal tersebut tidak bisa tercapai dengan cepat Setidaknya mereka geser Liga Indonesia Nah kita tahu teman-teman Harus kita jujur-jujurkan juga ya Liga Indonesia ya mungkin berjalan stagnan ya Begitu-begitu saja Walaupun ya beberapa momentum menghasilkan hasil yang baik di kompetisi Asia Tetapi ya berjalan demikian Arti berjalan demikian Maksudnya teman-teman Gak ada sesuatu yang luar biasa Terobosan yang bisa menggairahkan Membangkitkan sepak bola Indonesia itu lagi teman-teman Ya kalau misalnya mendatangkan pemain Ya normal tetapi kita bicara dari sisi yang meng-hire Yang memegang yang mengelola Dari Liga kita itu Bukan berarti menghardikkan Meremehkan orang-orang yang sedang Mengelola Liga kita sekarang teman-teman Bukan-bukan Tetapi dari sisi apa yang sedang dilakukan oleh Kamboja ini Dengan meng-hire Orang yang benar-benar paham profesional teman-teman Ini kalian tahu aja ya teman-teman Di SEA Games kemarin Di SEA Games ya CEO dari Kamboja Premier League ini Datang cuma untuk menonton pertandingan dari negara-negara Yang ada di SEA Games Sepak bola teman-teman Untuk apa? Untuk memantau kualitas dari pemain-pemain dari masing-masing negara Hal sebenarnya gak penting bagi seorang Gak penting dalam tanda petik ya Itu subjektif pemandangan dari mana kita melihatnya Gak penting bagi orang yang mengelola Liga Kenapa gak fokus ke Liga aja Tetapi dia berkeliaran Di stadion-stadion yang ada di Vietnam Untuk menyaksikan Kualitas-kualitas dari pemain Yang ada di cabang sepak bola SEA Games Nah kenapa itu menjadi salah satu hal yang dia lihat teman-teman Ingin melihat juga seberapa jauh Pemain-pemain dari Kamboja Secara individu dengan pemain-pemain Yang ada di Liga-Liga yang lain Nah kalau kita bicara in the case Di pertandingan kali ini teman-teman Ya dia melakukan high pressing Membuat Bali United kesulitan Dan itu masih menjadi PR Dari pemain Indonesia Ketika di pressing agak sulit mengembangkan permainan Kemudian pressing mereka secara unit juga Permainan mereka ball possession Satu-dua sentuhan sangat jelas juga Dan itu dilakukan oleh Honda Casey Kue Honda teman-teman Bersama Kamboja sekarang Walaupun beberapa kali dihajar oleh pemain Ataupun klub Ataupun negara lain Timnas Kamboja Secara level negara teman-teman Tetapi secara ide permainan Ya jelas Mereka ingin ball possession Satu-dua sentuhan Dan itu coba dilakukan oleh Tim-timnya Untuk menyetarakan Apa yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola Kamboja Jadi biar Secara pemahaman Baik itu apa yang diinginkan Timnas Kamboja Gaya permainannya Itu secara gak langsung Akan diadaptasi oleh Tim-tim yang ada Di Kamboja itu sendiri Sehingga ketika Pemain-pemain dari Kamboja ini Dibawa ke Timnas Kamboja Mereka tidak terlalu Bingung lagi Bagaimana filosofi Dari Sepak Bola Kamboja ini Sekali lagi teman-teman Yang aku apresiasi Daripada ini semua Sepak Bola Kamboja Federasinya Orang-orang yang ada di Kamboja Yang mampu merayu Satoshi Shaito Untuk bisa menjadi Meng-hire Dari Sepak Bola Kamboja Itu aku credit point So teman-teman Banyak banget fans Dari Sepak Bola kita Di Twitter Instagram Yang menghardik Dalam tanda petik Ya teman-teman Kok Kok bisa kalah Sama Kamboja Yang liganya Antah berantah Hancur Ini itu Nah itu kelihatan banget Orang yang gak Tidak Orang yang tidak melakukan riset Ataupun ingin Ya Membakar suasana Biar banyak komentar Dan lain sebagainya Tetapi secara Depakta Kamboja sedang Mengalami proses Yang Menuju Yang lebih baik lagi Dan bahkan teman-teman Visi misinya Ini sudah pernah Aku sampaikan Beberapa waktu yang lalu Menjadi liga profesional Liga terbaik Di regional Asia Tenggara Kemudian di tahun 2023 2023 Ya teman-teman Kalau gak salah Klubnya berpartisipasi Untuk mengikuti Liga Champions Asia Tentunya Salah satu Indikator Untuk bisa tampil Di Liga Champions Asia Bisa mengalahkan Tim-tim Yang ada di IFC Cup Sehingga poin yang mereka Dapat itu Semakin banyak Kemudian di tahun 2023 Sea Games Di Kamboja Target Mas Luar biasa Kemudian di tahun 2027 Masuk ke putaran Final Asian Cup Kemudian di tahun 2030 Masuk ke FIFA World Cup Artinya secara Presisi Mereka sudah Menunjukkan target Yang jelas Tetapi bukan hanya Sekedar cuap-cuap target Kalau misalnya kita bicara Aku ingin target ini A, B, C, D, E Semua orang bisa Tetapi Mereka meng-hire dulu Sumber daya manusianya Untuk bisa Memenuhi target tersebut Percuma Kalau misalnya Kita punya target A, B, C, D, E Tetapi sumber daya manusia Gak mampu Memenuhi target tersebut Jalan di tempat Oke teman-teman Tidak perlu digosari Mengapa Bali United Kalah Kalau kita bicara Dari sisi yang Aku sampaikan ini Tetapi Kalau kita bicara Dari sisi permainan Bali United Teman-teman Yang satu Yang menjadi Hal menarik ya Yaitu terkait tentang Spasojevic Nah sebelumnya Kita udah pernah bahas Satu tahun yang lalu Bahkan dua tahun yang lalu Mungkin ya teman-teman Terkait tentang Stryker yang diinginkan Oleh Sintayong Aku sudah mengatakan Jelas-jelas Spaso itu tidak cocok Untuk Sintayong Dengan kriterianya Apa alasan aku Ya tentunya Sudah pernah aku buat Video yang menggunakan data Menggunakan grafis Taktikal Teman-teman Dan ya terbukti Di pertandingan ini Mati dalam tanda petik Spasojevic Nah pun halnya Bali United Sering Kerap melakukan Bola-bola crossing Nah video sebelumnya Udah kita bahas Kalau misalnya Bali United Memanfaatkan crossing Hanya mengandalkan Paceco sama Spaso Itu menjadi PR Yang mudah Dimatikan oleh Tim-tim yang menghadapi Bali United Dan terbuktikan Kesulitan Spasojevic juga Oke Overall teman-teman Gak perlu lagi Bertanya-tanya Kenapa Kamboja bisa Mengalahkan Bali United Jawabannya ini Dan apa yang harus Dilakukan kita Sebagai orang Indonesia Ya ayo Kita Bukan tekan sih ya Kita harapkan Yang mengelola Sepak bola kita Untuk bisa Memberikan terobosan Sesuatu yang besar Teman-teman Kenapa? Ya karena Kualitas sepak bola itu Berasal Sepak bola secara khusus ya Berasal dari kompetisi Nah kompetisi yang Sedang kita jalani ini Tentunya Menjadi Tolak ukur Seberapa kuat Timnas kita Ataupun Pesepak bolaan kita Tentunya Ketika Timnas Kamboja Sudah mengatakan Ingin menempel Memepet Tim-tim yang sudah Familiar di Regional Asia Tenggara Seperti Vietnam Thailand Itu menjadi warning Nah warning ini Tekanan ini Kita anggap sebagai apa? Hanya diam saja Menunggu digeser oleh Kamboja Atau Melakukan perubahan Oke Sampai sini aja video Teman-teman Tetap semangat Bali Bye Bye